Hai ya silahkan mungkin ada mau bertanya saya sekedar bertanya Ustaz dalam kasus rumah yang ideal tadi rumah yang ideal tadi kata Ustaz ada zakatnya saya ingin tahu zakat bagian yang mana harta perniagaan, zakat uang tunai, zakat emas dan perak, harta pertanian atau harta yang mana karena kan tidak dijualnya hanya di biarkan ya Ustaz jadi ini menurut yang saya fahami Ustaz memang ada dinamika diantara Hukiki nah kalau menganut pendapat yang mewajibkan zakat terhadap aset ideal termasuk tanah tadi maka kira-kira yang lebih tepat itu adalah zakat emas dan perak dia rumah bukan emas dan perak Ustaz iya Ustaz jadi kenapa emas dan perak karena sama-sama kobilyah linama kobilyah linama kobilyah linama bisa linama bisa juga linuzul namanya rumah bisa jadi turun harganya karena tidak ada maintenance atau daerahnya menjadi tidak menjadi laku kalau rupiah disamakan dengan emas dan perak bisa kalau cek disamakan dengan emas dan perak mungkin bisa tapi ini kan rumah dan saya kira rumah di masa Rasulullah juga sudah ada apakah dan juga masalah sahabat juga ada rumah apakah ada pernyataan Rasulullah dan para sahabat yang menyatakan bahwa rumah yang tidak dipakai dikeluarkan zakatnya berarti dipotong rumahnya atau bayar pakai uang kalau bayar pakai uang dia pun enggak punya uang kalau dipotong rumahnya 2,5% berarti dalam waktu 25 tahun dia tidak punya rumah lagi itu mungkin sekedar untuk renungan saja Ustaz ya 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 yang tidak mewajibkan adanya aset-aset aidal tadi itu tidak wajib zakat tidak harus ditunaikan zakat jadi eh merasa sih tidak apa-apa ya Allah 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 kemudian mengenai dia mau tidak memanfaatkan nyaman Allah berdosa iya tapi apakah dosa tersebut diatasi dengan cara mewajibkan zakat ini saya kira perlu dalil khusus karena tujuan tadi kan maksudnya adalah agar ni'mat Allah ini tidak disiasiakan dan agar dia putar atau dia tempati dan digunakan atau disewakan ini iya ini iya ini iya tetapi mewajibkannya dengan zakat saya kira butuh dalil dia berdosa diingatkan iya karena itu dilakukan di masa Umar harta tanah dalam waktu lima tahun tiga atau lima tiga tahun kalau tidak salah bila tidak dimanfaatkan disita oleh negara diberikan kepada orang lain untuk dikelola itu dilakukan oleh Umar bukan dengan mewajibkan zakat ya mungkin perlu ditiat baru atau hal-hal yang baru perlu dimanfaat ya saudari banding juzak Allah kairan saat ya Alhamdulillah kita tutup terlebih dahulu sesi tanya jawab saat ini kita kumandangkan azan isya pada wajib kami persilahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih